Oke, video-video kali ini saya akan disayarkan seputar gitar, seputar software Gitarik 5. Di sini saya akan membahas tentang suatu fasilitas yang ada di Gitarik 5, yang dinamakan Split Mix. Pertama kita buka dulu software Gitarik 5-nya. Di sini ada yang namanya komponen Split Mix. Split Mix itu ada di paling bawah, sini. Kita coba geser ke sini ya. Split Mix ini berfungsi sebagai pembagi channel. Jadi kita di sini dalam satu preset bisa membuat dua atau lebih ya channel. Misalkan untuk channel A kita isi dengan ini ya. Jadi misalkan kita gunakan apli tipe jump ini. Di sini ada channel low dan high ya. Low itu mungkin clean ya. Kalau high itu mungkin crunch-nya atau distorsi-nya. Nah, sekarang kita bisa menggunakan split channel ini untuk merubah-rubah Dua sisi yang channel clean ditaruh di split A. Yang channel crunch-nya atau distorsi-nya di channel B. Kita bikin untuk yang channel B-nya. Seperti ini. Jadi untuk channel A kita posisikan di ampli-nya low atau clean. Untuk channel B diposisikan naik ya. Sekarang kita buktikan ya. Ini untuk me-switch A atau B. Ini berarti posisi aktif ada di channel A. Sekarang kita pindahkan ke channel B yang diposisikan high gain untuk ampli ini. Oke. Jadi jika posisi sebelah sini channel A berarti channel A ini yang aktif. Kemudian jika diposisikan ke B, channel B ini yang aktif. Jadi seperti itu fungsi split ya. Di sini kita bisa kondisikan berbagai macam-macam tambahan ya. Untuk channel A kita tambahkan variasi-variasi efek lainnya. Begitu juga dengan channel ini-nya. Bisa ditambahkan pula efek-efek yang lainnya. Untuk memudahkan perpindahan channel A ke B, saya gunakan MIDI controller ya. Di sini saya setting dulu. Kita pilih split untuk perpindahannya, cross-fade. Saya tambahkan beberapa efek ya. Oke. Kita langsung perdengarkan ya. Terima kasih. Ya seperti itu ya fungsi split mix ya Split speed ini amplinya bebas ya bisa apa aja misalkan ini di sini split A nya saya masukkan Ampli yang led 800 kemudian split B nya saya masukkan Ampli yang hot solo itu bisa ya Jadi kita misalkan channel A nya kita ingin Ampli yang ini untuk clean Sedangkan untuk yang distorsi kita pengennya ini itu bisa ya dengan split mic ini ya Oke kita dengarkan coba tes suaranya ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Oke seperti itu ya fungsi dari split Oke Sebenarnya split ini bisa kita perbanyak lagi ya Jadi misalkan Jadi misalkan split A ini bisa kita cabangkan lagi menjadi A1 atau A2 kemudian B nya kita pecah lagi kita split lagi itu bisa Tinggal kita tambahkan saja tinggal kita tambahkan saja komponennya Nah seperti itu nanti kita masukkan kembali jadi kita cabang lagi kita cabang lagi seperti itu Ya ya Jadi dengan Ampli yang di kontrol ini perpindahan split ini perpindahan split lebih cepat ya Bahkan di split mic ini kita bisa menggunakan expression pedal untuk perpindahannya secara perlahan-lahan Kita setting perpindahan split ini kita setting perpindahan split mic nya ini Oke mungkin itu aja ya untuk video tentang penggunaan split mix di gitar iklima ini Mudah-mudahan dapat menginspirasi sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati